unik ini apa namanya kemasan kemasan kentang gorengnya jadi kayak baru habis nirisin minyak gitu ada samping lalu pagi mainnya kopi soft ya kopi soft bongkar bongkar sahabat manja saat ini saya masih di Medan ya saya akan jalan-jalan dan juga makan-makan di salah satu cafe tempat kopi di Medan nah ini sekecil juga ikuti nih namanya akhirnya kopi ya saya sekarang lagi mau menuju ke sana penacupan posisi saya lagi di jalan Gajah Mada Medan macet kondisinya depan ini di depan apa namanya Resto Wong Solo ini sedang ada event jadi jalanannya macet tunggu keseruannya apa-apa saja menu makanan yang kita bongkar di akhirnya kopi sahabat manja saat ini saya berada di tempat kongkow salah satu tempat kongkow di Medan namanya akhirnya kopi jadi konsepnya keren dan suasananya juga jadi disini tembok-tembok itu dibuat seperti kesannya itu adalah lagi renovasi jadi dibobok-bobok gitu jadi gak dirapihin nah ini seperti ini nah ini tembok-tembok itu lagi bobok gak dirapihin jadi kesannya itu renovasi begitu juga di depannya ya di pintunya juga saya juga tadi bingung nah ini renovasi atau bukan gitu loh nah ini pintunya juga kan kayaknya lagi dibobok nih ya ini pintu-pintunya ini nah jadi akhirnya kopi nih sebenarnya di jalan apa di jalan sebutik ya sebutik simpang dari cherry red hotel jadi bener-bener disebelahnya cherry red hotel akhirnya kopi keren juga ini ini disini kalau suri cocok banget nih buat nongkrong akhirnya kopi nih kita lihat akhirnya kopi kita lihat selamat menikmati selamat menikmati nah sebenarnya inilah onernya daripada akhirnya kopi bangara coba say hello atau say something halo konsep akhirnya kopi ini gimana sih bangara ini industrialist kalau temanya industrialist ya saya pikir tadi pertamanya ini renovasi rupanya konsepnya ini ya seperti ini ini dari mana idenya nih kok jadi kayak gini iya kan lagi hype lagi hype aja yang kayak gini lagi hype ya apa yang namanya kopi shop kopi shop kalau warung kopi ini kopi shop kopi shop oh iya lalu konsepnya buka kita terbuka menurut siapa aja sahabat manja jadi akhirnya kopi ini sebenarnya adalah usaha dari teman atau penkerabat ya bangara jadi beliau tuh benar kopi nokrong ya suka kongkow hangout jadi dengan pengalaman beliau sebagai anak muda yang sering nongkrong akhirnya dia kepikiran bersama rekan-rekannya untuk mendirikan sebuah kopi shop jadi muncullah dari idenya dari ngobrol-ngobrol ringan muncullah konsep ini ya akhirnya kopi jadi memang salah satu tempat nongkrong yang sangat direkomendasikan ini di seputaran Medan Baru tempatnya di jalan seputih usia akhirnya kopi ini sendiri ternyata udah jalan 3 tahun ya sementara saya memang sering lewat sini juga jalan seputih tapi baru tau tempat ini ya di 2 minggu terakhir ini akhirnya jalan seputih selamat menikmati terakhir ini hot tea no sugar tapi kemasannya juga unik ya ini seperti pukuran small panas selamat menikmati halo apa kabar apa kabar baik baik semuanya baik 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 jadi jadi di seputaran jalan seputih ini sebenarnya banyak cafe-cafe yang apa namanya konsep-konsep rumah gitu ya hai jadi sebenarnya di jalan seputih ini juga banyak ini ya apa namanya cafe-cafe ternyata seputih itu ada dua juga ada seputih baru jadi kemarin kita udah ada bongkar juga beberapa beberapa tempat ya salah satunya adalah pecel pecel supia ini kentang gorengnya ada sausnya ini ini mayonisnya bang ya ini mayonis ini sausnya ya jadi ada dua cocolan ada kayak saus gitu ini ada mayonisnya juga ini mayonis tapi unik ini apa namanya kemasan kemasan kentang gorengnya jadi kayak baru habis nirisin minyak gitu ini nah ini ada kayak bawah bala-bala juga kasih sambel kayak sambel pecel ya sambel pecel ya sambel pecel sambel kacang ya ini bala-balanya ini menantang juga nih kita penasaran sama ini nih saus ataupun mayonisnya sama saus sambel ya nih adik makan ya itu kentangnya ya nah ini kentang ada bala-bala ada saus sambel kacang saus kacang ada saus cabai ada mayonis ya nah ini kentang goreng ya masih panas ya cocol dulu ke sausnya ya sausnya adik enak ya enak permintaan sebelumnya terserah sama ini juga mayonisnya nih ini mayonisnya lebih asem biasanya bukan ini lebih cocok kayak mayonisnya ya di mayonisnya itu ada asem-asemnya kali ini dua kali ini mencoba kentang goreng ada udah disiapin cocorannya mayonis ini kan saus ini saus biasa ya nih kalian coba cocor ke mayonis enak 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 tangannya mana? tangannya? tangannya mana? Tujung situ tangannya mana Jok? itu tuh lihat tuh ini ada bala bala, oh iya nasi goreng ada juga ya bakwan nah ini bakwan memang disiapin disiapin juga ini apa namanya? sampel kacang saya cocor sambel kacang sambel kacang sambel kacang ya baik coba gimana ini paduan rasanya hmm ternyata crispy ya ini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton